Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Halo guys, di tutorial kita kali ini aku bakalan kasih tips terbaru lagi buat kalian Di tutorial kita kali ini aku bakalan kasih tips bagaimana cara mengetahui nama kontak kita di handphone orang Nah kalian pasti penasaran kan apa sih nama kalian di kontak ke orang lain Jika kalian mau tahu caranya, stay soon terus Oke sebelum kita mulai jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya teman-teman Kalau udah sekarang kita ke tutorialnya Nah teman-teman, untuk mengetahui nama kontak kita di handphone orang lain Kita butuh satu aplikasi, sekarang kita klik playstore Nah setelah itu kalian cari aplikasinya get kontak Nah ini ya teman-teman, warna aplikasinya biru putih Sekarang kita install terlebih dahulu Nah teman-teman, untuk rating aplikasinya itu udah di download oleh 50 juta lebih orang Dan ini menandakan aplikasinya super duper bagus banget ya teman-teman Nah kalau sudah selesai download, sekarang kita klik buka Setelah itu kita klik setuju dan lanjutkan Lalu kita klik mulai sekarang Setelah itu klik lanjutkan Nah disini kalian klik batpal aja Nah disini kita diminta untuk memverifikasi akunnya teman-teman Kalian bisa pilih disini login dengan facebook ataupun login dengan google Saya biasanya kalau untuk login-login aplikasi saya pakai google aja Nah sekarang kita klik login dengan google Nah disini kita diminta untuk memasukkan akun kita Kalau sudah klik lanjutkan Nah teman-teman, untuk memverifikasi akun Kalian bisa verifikasi melalui WA ataupun telegram Sekarang aku verifikasi melalui WA Nah maka akan muncul seperti ini di whatsapp ya teman-teman Sekarang klik aja panah yang dipesan Nah kalau sudah terkirim begini, maka akan langsung dibalas ya teman-teman Ini katanya verifikasi telah aktif Oke guys, sekarang kita kembalikan lagi Nah ini menandakan nomor telepon sudah diverifikasi Nah teman-teman, untuk aplikasinya ini aplikasi berbayar Nah kalian jangan khawatir karena aplikasinya bisa dipakai selama 30 hari gratis Jadi jika kalian mau yang gratis kalian tinggal abaikan aja pesan ini Dan jika kalian mau berlangganan atau yang mau berbayar Kalian tinggal klik cobalah gratis selama 30 hari dan berlangganan Karena kita mau yang gratis aja Karena kita cuma mau mengetahui aja nama kontak kita di hp orang lain Jadi kita pilih yang gratis aja ya teman-teman Oke sekarang kita abaikan aja pesan ini Nah sekarang kita udah berada di aplikasi get kontaknya ya teman-teman Nah teman-teman, kalian bisa cek di bagian text saya Itu ada beberapa nomor telepon saya yang disimpan di handphone orang lain Dan mereka menamain nomor handphone saya ini Kalian bisa tengok ya Itu ada 114 kontak disimpan oleh orang lain Nah 114 kalian bisa lihat ditampilkan lebih banyak Sekarang kita coba tampilkan Kita cek apa sih nama saya dinamain orang di handphonenya Nah kalian bisa tengok disini Ada yang namain saya PNM SHO Kak Rici Setelah itu customer Lazada Rici Setelah itu ada yang namain juga BKI, PNM, Toko, Jamlet, Speedol, Ban Nah berbagai macam ya teman-teman Kenapa mereka namain saya ini Karena saya juga jualan online shop Nah kalian bisa lihat ya Disini ada yang namain saya Oh shop hijab Setelah itu ada juga yang namain saya Kayak ini Seperti Nah seperti kalian lihat lah ini banyak banget Yang namain saya macam-macam Tapi alhamdulillah gak ada yang Jelek ya teman-teman Gak ada yang jelek namanya Makasih banget yang udah nyimpan nomor handphone saya Nah kalian juga bisa tengok loh teman-teman Kalian juga bisa cek apa sih nama kontak kalian di hp orang lain Nah teman-teman disini kita juga bisa cek nama kontak teman kita di hp orang lain Nah jika kalian mau tau nama kontak teman kalian di hp orang lain Kalian tinggal masukin aja nomor hpnya disini di bagian pencarian Nah ini ya teman-teman ada dua kontak yang menyimpan nomor teman saya Sekarang kita coba buka Nah ternyata mereka nyimpan nomor teman saya Dengan nama Tanti atau Anyah dan juga Avan Padang Oke teman-teman seperti itu ya caranya Untuk mengetahui kita dinamain apa oleh orang lain di hpnya Kalian wajib coba pokoknya Dan jangan sampai ketinggalan Oke guys sekian tutorial kita kali ini Semoga informasinya bermanfaat ya Jangan lupa di share ke teman-temannya Dan jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa